Hei Ho Pop Gengs! Pernah nggak secara tidak sengaja kamu menemukan semua benda yang tidak terduga di sekitar rumahmu? Nah, ternyata Pop Gengs, kejadian seperti ini juga pernah dialami oleh beberapa orang di berbagai belahan dunia lho. Apa saja sih yang mereka temukan? Berikut adalah penemuan unik yang tidak sengaja ditemukan di sekitar rumah. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Seperti kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Penemuan ini bermula saat seorang pasangan menemukan sebuah rally kuno di belakang rumahnya di Bishop's Storford, Inggris, September 2015 lalu. Karena penasaran, ia kemudian terus menggali lebih luas lagi halaman rumahnya. Ya, berharap dapat harta karun lagi kali ya. Akan tetapi, bukannya harta karun yang dia dapat, tapi sebuah objek berwarna coklat yang nggak biasa lho, Pop Gengs. Objek tersebut adalah seekor bayi landak. Dengan kondisi fisik yang memprihatinkan, bayi landak ini masih berusia 2-3 minggu. Pasangan tersebut pun langsung membawa landak ini ke klinik hewan. Dokter mengatakan, landak ini menghidap penyakit alopecia yang membuat duri landaknya rontok. Hmm, sedih banget ya. Fosil Paus Langkah Hah? Fosil paus di belakang rumah? Ini dia nih, Pop Gengs, penemuan langkah yang ditemukan oleh Gary Johnson, tepat di belakang rumahnya. Warga Amerika Serikat ini menemukan fosil tersebut pada tahun 1987. Namun, dia baru melaporkan penemuan tersebut di tahun 2014 ke Museum Los Angeles. Dalam video ini terlihat para petugas sedang sibuk untuk menaikkan fosil paus jenis Baylon ini, yang ukurannya itu cukup besar ke dalam sebuah mobil. Fosil ini diduga sudah berumur 16-17 juta tahun. Wow, lama banget ya, Pop Gengs? Apa mungkin dulu wilayah ini Laut Tananwas ya? Lubang Torongan Menuju Piramida Kufu Para arkeolog Mesir percaya ada torongan bawah tanah sepanjang hampir 1 mil yang terhubung dengan salah satu piramida tertua yang dibangun sejak tahun 2550 sebelum masehi. Piramida itu dikenal dengan nama Piramida Kufu. Ternyata nih, penemuan terowongan tersebut tanpa sengaja ditemukan oleh seorang warga yang bernama Negi pada tahun 2014. Hmm, kok bisa ya? Nah, penemuan terowongan ini ditemukan saat Negi menggali tanah di halaman belakang rumahnya. Awalnya sih, ia menemukan beberapa bongkahan batu besar. Setelah digali lebih dalam lagi, ternyata ia menemukan sebuah terowongan. Negi pun kemudian menghubungi kementerian perubah kala Mesir atas penemuan tersebut. Para arkeolog kemudian membenarkan bahwa itu merupakan torongan menuju ke Piramida Kufu yang telah mereka cari selama 30 tahun. Wow, luar biasa ya Pop Gengs! Asal gak ketemu sama Firaunnya ya! Bangkai Pesawat Perang Dunia Kedua Seorang kakek di Berkalsi, Denmark pernah bercerita bahwa ada sebuah pesawat tempur Jerman jatuh di kebun belakang rumahnya di tahun 1944. Namun, sayang sekali tidak ada satupun orang yang mempercayainya. Hmm, sedih banget ya kalau kayak gitu. Dan ternyata nih Pop Gengs, cerita kakek tersebut benar adanya. Hal ini berawal dari cucunya yang bernama Daniel Christiansen, mendapatkan tugas sekolah terkait Perang Dunia Kedua. Nah, dengan bercanda, sang ayah mengajak anaknya untuk mencari di kebun belakang rumahnya, menggunakan alat detektor logam. Dan mereka pun menelusuri kebun tersebut. Kalian tahu? Sungguh mengejutkan. Alat tersebut pun berbunyi. Wah, wah, apa nih? Mereka pun menggali, bahkan menggunakan ekskavator lho. Akhirnya, setelah kedalaman 4 meter, Daniel pun bersama ayahnya menemukan sebuah mesin Messerschmitt BF-109, disertai sejumlah peluru dari senapan mesin dan tulang belulang sang pilot. Nah, ini diyakini merupakan bangkai pesawat Perang Dunia Kedua yang dulu diceritakan sama kakeknya. Sejarawan Jerman pun langsung mengamankan penemuan tersebut dan melakukan prosesi pemakaman militer terhadap tulang pilot yang ditemukan. Mobil Ferrari Siapa sih yang gak mau memiliki mobil sport Ferrari? Produsen mobil asal Italia ini sangat terkenal dengan harga mobilnya yang mahal banget, pop gengs. Akan tetapi, bagaimana jika kamu menemukan sebuah mobil Ferrari di halaman belakang rumahmu? Kejadian ini pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1978, di mana dua orang anak tanpa sengaja menemukan sebuah mobil Ferrari Dino 246 GTS saat sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Lah, siapa yang ngubur mobil ya? Nah, karena penemuannya itu, pop gengs yang kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Setelah diselidikin, polisi menduga mobil tersebut merupakan hasil curian. Oh, lihat banget ya ngilangin jejak. Ribuan Koin Emas Mendapat julukan kaya mendadak sepertinya sangat cocok diberikan kepada pasangan asal California Utara ini. Pada tahun 2013, saat pasangan ini berjalan dengan anjingnya di halaman belakang rumahnya, dia menemukan tujuh buah kaleng berkarat yang tertanam di dalam tanah. Kira-kira apa aja ya isinya? Setelah dibuka nih, sungguh mengejutkan. Ternyata kaleng tersebut berisi 1.411 koin emas yang bernilai 10 juta dolar atau setara dengan 140 miliar rupiah. Aduh, bisa buat beli apa ya duit segitu? Berangkas Pablo Escobar Siapa sih yang gak kenal sama Pablo Escobar? Gembong narkoba Kolombia yang sangat terkenal. Escobar ini diketahui mempunyai rumah di Miami sebagai tempat sembunyinya. Pada tahun 1987, pemerintah Amerika Serikat menyita rumah yang berwarna pink tersebut dan pada akhirnya dijual. Lalu di tahun 2016, rumah tersebut dibongkar untuk dibangun ulang. Nah, saat pembongkaran, beberapa orang menemukan sebuah berangkas yang diduga milik dari Pablo Escobar. Tapi, gak ada yang menyebutkan apa isi dari berangkas tersebut. Hanya ada spekulasi yang bermunculan kalau berangkas itu berisi uang, emas, dan berlian di dalamnya. Wah, asal gak berisi narkoba lagi ya. Nah, itulah tadi beberapa penemuan unik yang gak sengaja ditemukan di sekitar rumah. Siapa tahu aja di sekitar rumah kamu ada harta karun juga? Sana lagi, gali-gali lubang di belakang rumah. Oh iya, kita ingetin lagi ya, Bob Gengs. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Thank you for watching and bye!